Syafaat itu tidak akan Allah berikan kecuali dengan dua syarat Pertama, iznullahi lishyafi' Izin Allah kepada yang memberi syafaat Jadi bukan dia tiba-tiba bangkit di hari kiamat Langsung dia bisa memberi syafaat, begitu saja tidak Nabi SAW perlu bersujud terlebih dahulu Memuji Allah Bersujud sampai Allah sendiri yang memerintahkan beliau Angkat kepalamu Kalau tidak beliau suju terus Barulah Allah beri izin untuk memberi syafaat Kata Allah SWT Angkat kepalamu Bermohonlah, kamu akan dikabulkan Berilah syafaat Kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat Itu yang Nabi SAW melakukan terlebih dahulu Tidak langsung Karena syafaat itu tidak akan Apa namanya Diberikan tanpa izin Allah Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Ayat 255 Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Kemudian syarat yang kedua jamaah sekalian Ini yang lebih penting adalah Ridho Allah Ridho Allah terhadap orang yang diberikan syafaat Allah ridho dulu kepadanya Kalau tidak dia tidak akan dapatkan syafaat Dan jamaah sekalian Allah tidak akan meridhoi orang yang berbuat syirik Jadi percuma saja Kita berbuat syirik Mengharapkan syafaat Allah tidak akan berikan syafaat Allah tidak akan ridhoi kita mendapatkan syafaat Maka Allah telah menetapkan Orang yang melakukan syirik Dia tidak akan dapat syafaat Maksudnya kalau dia tidak taubat sampai mati Sebagaimana dalam surat Ghafir Ayat ke-18 Tidak ada bagi orang-orang zalim itu Yaitu orang yang berbuat syirik Kawan setia Dan pemberi syafaat yang ditaati Jadi ini yang harus kita pahami Jangan mau syafaat Malah mempersekutukan Allah Orang yang mempersekutukan Allah Tidak akan diridoi untuk mendapatkan syafaat